Pelaku penusukan di Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebonjeruk, Jakarta Barat ternyata pedagang kopi dan es kelapa keliling. Awalnya korban bernama Haris sedang duduk di pangkalan ojek dekat Pasar Ayuk sembari makan nasi uduk. Pelaku bernama Basori duduk di sebelah korban dan tiba-tiba mengeluarkan langsung menusuk bagian perut sebelah kanan. Haris yang bersimbah darah, berteriak meminta tolong, tapi pelaku terus mengejarnya ke halaman rumah tersebut. Pedagang keliling itu masih memegang pisau di tangan kanannya dan kembali menyabet tangan kiri dan kanan teman Deddy. Korban terjatuh, Basori mengambil batu dan melempar korban di bagian kepala dan kakinya hingga luka. Pelakunya? Pelakunya, tahu-tahu, dia lagi makan begini. Dia kaget, tumpah nasibu itu. Oh, yang ditusuk perutnya berarti? Perutnya pertama, lari ke sini itu. Lari ke sini. Mas saya di situ. Jangan-jangan ada apaan, saya ketinggian itu. Kaget juga, karena di pasir. Ini enggak tahu, bukan. Tepkan sini, cipadu-batu. Oh, di sempat dipukulin dulu itunya? Iya, cipadu-batu. Bantu-batu sama, banyak putu-bantu-batu. Tumpuin, tipu-bantu-bantu-bantu. Bantu saya parah disini, dikunci-pitu. Saya dorong terus ini, pintu. Kan kuci-pitu, dia. Oh, sama pelaku itu. Aduh, sudah bisa kepak. Kita air bawah dah. Bukan ada apa orang. Saya parah, saya tungguin itu. Saya datang juga. Mari ke situ. Hari, situ. Saya ubah terus. Pelakunya? terus bapak bisa kena tangannya bisa kena pisau itu gimana ceritanya sempat gelet juga sama pelaku tapi bapak gak ditusuk perutnya ya tapi itu motifnya tau gak bapak jadi gak ada yang tau kalau si pelaku ini memang warga sini bukan tapi dia kalau berdagang dia tidur disitu dagang apa pak pelaku itu pakai keliling-keliling gitu berapa tapi gak berarti gak ngontrak gak apa ya disini kayak ngumpulin malingnya pak ya oh pisau masih dipegang-pegang berarti korban tidurannya disini oh sempat lari juga korban itu masih bisa lari